Pemirsa Polres Serang Kota menerima pengaduan dari para korban investasi bodong yang telah tertipu dengan nilai jutaan rupiah. Mewaspadai investasi bodong ini, warga kota Serang, Banten, diimbau tidak sembarangan melakukan investasi. Kapolres Serang Kota, Ajun Komisaris Polisi Besar AKBP Edi Cahyono mengatakan, pelaku investasi bodong menggunakan modus dengan berpura-pura menjadi pengusaha atau memiliki proyek, kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk menanamkan modalnya dengan diiming-imingi keuntungan. Polres Serang Kota menerima pengaduan dari para korban investasi bodong yang rata-rata korbannya didominasi oleh perempuan. Kepada masyarakat, ya tentu apabila menjadi korban segera melapor, dan apabila ada penawaran investasi-investasi yang tidak jelas, tolong dipilah-pilah, jangan diikuti, di bawah kita menanamkan investasi yang sudah jelas, dasar hukumnya dan legalnya. Kapolres Serang Kota meminta kepada kalangan masyarakat, terutama perempuan, untuk mewaspadai investasi bodong. Hal ini berkaitan dengan banyaknya laporan dari para korban. Untuk mencegah maraknya investasi bodong, Polres Serang Kota melakukan penyelidikan agar kasus yang menimpa para perempuan di wilayah hukumnya segera terbongkar.